Ketika meninggal ada kemelekatan di dalam batinya kita, kemelekatan tentang dunia itu. Ketika kita melekat tentang dunia, kita masuk ke alam bawah. Jadi alam itu ada tiga alam itu, alam atas, alam tengah, dan alam bawah. Nah sekarang kita di alam tengah, di alam tengah ini penentuan. Apakah kita bisa menghiang, kan mahasuci, atau disebat inna nilahi wain wajumun, kembali lagi terhadap sang pencipta. Atau kita tertarik ke alam dunia, karena kemelekatan kita, kepenasaran kita, ambisi kita, emosi kita. Perbuatan baik, buruk manusia itu kan, Tuhan yang mengendalikan ya, kan ya. Kalau memang Tuhan itu yang mengendalikan sikap buruk dan jelek, sikap buruk dan baik manusia, kenapa Tuhan itu mengendalikan jika manusia ini berbuat kejelekan, keburukan. Suatu contoh, maling, rampok, pembunuh, merpusat. Itu sebenarnya kesempurnaan, kesempurnaan. Soalnya di alam dunia itu ada benar, ada salah, ada lelaki, ada perempuan, ada malam, ada siang, itu kesempurnaan. Ada baik, ada tidak baik, itu kesempurnaan. Semuanya itu tajalinya Tuhan. Soalnya kan di Asmaul Husna juga gini kan, Tuhan itu yang memberi petunjuk atau hidayah. Tapi di sisi lain, Tuhan juga yang menyesatkan kan gitu. Itu emang kesempurnaan yang emang harus, ya emang harus kita jalani gitu. Emang itu kenyataan hidup, itu kesempurnaan hidup gitu. Makanya ada baik, ada buruk. Itu kesempatan hidup gitu. Makanya baik dan buruk jangan jadi kemelekatan untuk diri kita gitu. Jadi timbulnya kemelekatan, ya timbul lah penderitaan untuk kita gitu. Soalnya sebenarnya sudah tidak ada baik dan sudah ada tidak buruk. Soalnya kan hoirunas, eh, jadi semua juga datangnya dari Tuhan kan tadi, datangnya dari Tuhan gitu. Makanya tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk. Sebenarnya itu hanya kenyataan hidup. Emang kesempurnaan hidup gitu. Adanya yang baik karena adanya yang buruk. Adanya yang buruk karena adanya yang baik. Bisa dikatakan buruk karena ada yang jelek. Bisa dikatakan jelek karena ada yang baik gitu. Makanya Tuhan menciptakan setan itu kan dari api. Iya. Kalau malaikat itu kan dari cahaya. Tidak akan ada cahaya kalau tidak ada api. Tidak ada api kalau tidak ada cahaya. Jadi sebenarnya mah, ya esensinya itu-itu, itu-itu aja gitu. Jadi gimana ya? Kalau pakai bahasa Sunda bisa? Campuran aja kan. Campuran aja ya? Saya sendiri bahasa Sunda ya enggak paham. Oke, saya lanjutkan, Kang, ya. Sifat Allah itu kan ada juga yang namanya sifat wujud, Kang, ya. Kata wujud itu kalau persepsi orang itu kan berarti wujud itu kan ada sosok, ya kan? Seperti ada wujud itu ada sosok. Nah, apakah wujud dari Tuhan itu seperti apa? Kalau bertanya wujud Tuhan seperti apa, ya inilah kenyataan yang ada ini adalah wujud Tuhan. Ini manifestasi Tuhan, gitu. Kalau berbicara wujud, ya. Kalau esensinya Tuhan itu, leisa kamisli kan, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dipikirkan, Tuhan itu luas tanpa batas. Kalau menurut pemahaman saya, Tuhan itu suhu, suhu, kosong. Kosong. Kosong, ini. Geningan, gitu. Kekosongan, gitu kan. Tuhan itu. Makanya ketika Tuhan bersabda itu tanpa ada huruf, tanpa ada suara, tanpa ada wujud, tanpa ada rupa. Itu kan? Ya, kalau esensinya Tuhan itu, kalau bertanya wujudnya Tuhan itu, ya inilah manifestasi Tuhan, gitu. Alam juga ini. Alam semesta ini manifestasi Tuhan. Soalnya kan, kalau Johar Awal itu, dari alam suhu, terpancarlah Nurullah, dari Nurullah terpancarlah Nur Muhammad. Iya. Dari Nur Muhammad, jadi empat unsur atau empat cahaya. Cahaya merah, cahaya kuning, cahaya hitam, cahaya putih. Jadi, material, materialnya angin, tanah, air, dan api, dan gitu. Jadi empat unsur. Kalau di wujud kita, kulit, daging, tulang, sama sum-sum. Jadi lapad, jadi asma. Itu lapadnya alif lam lam he. Alif lam lam he, pakai tasjid. Jadi Allah, ada hidup, Pak. Ayah hidup. Jadi Allah. Ya inilah manifestasi Tuhan, gitu. Perwujudan Tuhan itu ya, inilah kenyataan hidup. Kenyataan hidup. Apakah nafas itu juga merupakan salah satu dari wujud Tuhan? Gimana? Nafas itu apakah salah satu wujud dari Tuhan? Nafas itu salah satu keterhubungan antara kita sama yang dia. Jadi tempat keterhubungan antara kita sama dia. Ya bisa dikatakan, kalau manifestasi bisa dikatakan juga wujudnya Tuhan. Tapi itu alatnya untuk keterhubungan kita sama yang hidup. Jadi hidup kita itu hakikatnya dat. Rasa itu hakikatnya rosul. Makanya di kita ada kurung, kuring, jengsim, kuring. Ada wujud, ada jiwa, ada nilai, esensi yang sebenarnya. Dalam pemahaman orang Jawa, bahwa Tuhan itu bersemayan dalam diri kita sendiri. Apakah seperti itu? Ya, emang seperti itu. Tuhan itu. Kan kata saya juga tadi, hidup itu hakikatnya dat. Sedangkan dat, sifat, asma, sama, al itu bersatu. Kita itu tidak mempunyai hidup. Kita hanya dihidupkan. Yang mempunyai hidup itu Tuhan. Ya kan? Tuhan yang mempunyai hidup. Terus kita tanya, di dalam diri kita ada nggak hidup? Bisanya gerak, bisanya lihat, karena ada hidupan. Makanya, di mana Tuhan? Siapa yang kenal dirinya? Dia akan kenal Tuhan. Ketika kenal dirinya, kita tidak akan melihat diri kita yang sejati, yang sebenarnya. Diri kita yang sejati itu, ketika kita melihat itu. Yang adanya itu, matanya, telinganya, hidungnya, bibirnya. Kitanya, yang mana, tidak berupa, tidak berwarna. Tapi ada. Bisa dikatakan itu kesadaran. Kesadaran. Pengamatan, kesadaran. Kesadaran. Akhir-akhir ini kan banyak orang ini yang bingung pada mencari Tuhan. Yang belajar sana, belajar ke guru spiritual si A, si B. Tapi masih belum juga menemukan apa yang disebut dengan Tuhan. Bagaimana pandangan Kang Son terkait dengan orang-orang yang bingung mencari Tuhan. Sedangkan Tuhan itu bersemaya mandah diri kita sendiri. Iya. Itu ya timbulnya sesat menurut saya. Jadi siapa orang yang mencari Tuhan yang keluar dari dirinya, maka dia itu akan sesat. Akan terus mencari. Kita itu jangan mencari Tuhan. Karena Tuhan itu tidak kemana-mana. Ketika kita mencari Tuhan, emang Tuhannya kemana? Kita hanya menyadari bahwa inilah ketika kita hidup, inilah karena ada Tuhan. Ketika kita melihat, karena ada Tuhan. Ketika kita mendengar, karena ada Tuhan. Makanya hakikatnya dat itu hidup. Hakikat dat itu hidup. Makanya ada kurung, kalau orang Sunda. Ada kurung, ada kuring, ada sim kuring. Kurung, ya iya jasad. Kuring, ya ini jiwa kita. Ada sim kuring, nah itu esensi, nilai yang sebenarnya. Ketika yang tiga itu tidak ada di diri kita. Ketika ada jasadnya, tapi tidak ada kuringnya sama sim kuringnya, otomatis disebutnya mayit. Atau orang meninggal kan? Iya. Terus tidak ada jasadnya, yang ada jiwanya. Disebutnya kan juri. Kalau menurut orang Sunda, juri, hantu. Makanya kalau manusia itu sempurna. Ada kurung, ada kuring, ada sim kuring. Ayah wujud, ada jiwa, ada nilai atau hakikatnya dat. Hidup. Ruh, nyawa, sukma, dan jiwa itu kan ada dalam tubuh manusia. Apakah ada perbedaan arti dari roh, sukma, nyawa, dan jiwa itu? Menurut saya itu hanya beda pengucapan. Beda pengucapan. Intinya sama ya? Intinya sama ya. Intinya sama ya. Menurut saya itu intinya sama. Sama-sama. Sebut Goib yang ada di dalam diri kita. Goib itu kan tidak kelihatan tapi ada. Itu kan bisa. Ketika manusia meninggal, Itu perjalanan rohnya seperti apa? Dan kemana roh ketika manusia itu sudah meninggal? Ketika manusia itu meninggal, Itu banyak hal itu kan. Makanya kalau di Islam, Tidak ada perjalanan ke alam kubur, Ke alam masyarakat, Ke alam akhirat. Kalau di Islam itu. Terus mempertanggungjawabkan Ketika kita hidup di muka bumi ini seperti apa? Ketika baik, Kita masuk surga. Ketika salah, Kita masuk nelaka. Itu menurut ajaran agama Islam gitu kan? Ajaran agama Islam gitu. Sebenarnya, Kalau menurut universal itu, Menurut saya, Pemohaman saya dari pembelajaran, Perjalanan, Saya, Menurut saya itu, Ya sama, Apakah kita ketika meninggal, Ada kemelekatan di dalam batinnya kita? Kemelekatan tentang dunia gitu. Ketika kita melekat tentang dunia, Kita masuk ke alam bawah. Jadi, Alam itu ada tiga alam itu. Alam atas, Alam tengah, Dan alam bawah gitu. Ketika, Nah sekarang kita di alam tengah kan gitu. Di alam tengah. Di alam tengah ini, Penentuan. Apakah kita bisa menghiang, Kan mahasuci, Atau disabat, Inna nilahi wain wajumun, Kembali lagi, Terhadap sang pencipta, Atau kita tertarik, Ke alam dunia, Kena kemelekatan kita, Ke penasaran kita, Ambisi kita, Emosi kita, Egois kita, Kan gitu. Itu tertarik lagi ke alam dunia, Tertarik lagi ke alam dunia, Yang menyelesaikan, Menyempurnakan, Dalam kehidupan. Makanya, Ada, Istilah, Rengkarnasi, Ada istilah, Rengkarnasi itu, Menyempurnakan hidup. Kita biar sempurna, Biar benar-benar, Tidak ada kemelekatan, Tentang, Hidup. Jadi, Awalnya juga, Kita tidak ada kemelekatan, Harus balik lagi, Ke tidak ada melekatan, Gitu. Kalau, Kata orang Sunda, Mas, Tuhayang, Kau mau umum, Gitu. Pasrah sumrah diri, Pasrah. Tidak ada kemelekatan, Tidak ada keinginan, Tidak ada kehendak lagi, Gitu. Mungkin itu, Masuk ke alam, Atas. Kalau ke alam bawah, Ya karena ego, Emosi kita, Ambisi kita, Keinginan kita, Mungkin ke alam bawah, Tertariknya. Ya bisa dikatakan, Itu neraka juga, Gitu. Kan ya, Neraka itu. Soalnya kan, Ibadah juga, Kalau kita ibadah, Karena surga, Atau takut neraka, Itu bukan ikhlas. Menurut saya. Soalnya kan, Dalam ibadah, Itu kan, Lilahi Ta'ala. Iya. Karena Allah Ta'ala. Bukan karena surga, Bukan takut karena neraka. Soalnya neraka dan surga, Itu makhluk Tuhan. Kita jangan berharap, Terhadap makhluk Tuhan. Tapi berharap, Masuk lagi, Ke alam kekosongan. Yang luas tanpa batas. Menurut saya. Esensinya, Hakikat surga dan neraka, Itu seperti apa? Saat ini, Di sini, Di alam dunia ini. Di alam dunia ini. Di alam dunia ini. Surga dan neraka itu, Di alam dunia ini. Soalnya di alam dunia ini, Ada hukum kausalitas. Hukum sebab akibat. Ada hukum sebab akibat. Di sini. Bukan, Tapi pasti merasakan lah. Ketika, Contohnya seperti gini. Kita membayangkan, Kita membayangkan, Membayangkan, Sosok perempuan, Yang seksi, Walaupun baru membayangkan, Otomatis. Ada konsekuennya buat jiwa. Jiwa itu pasti terangsang. Menjadi ada perubahan hormon di diri kita. Muncul hormon jadi rangsangan. Jadi timbul birahi. Itu baru dibayangkan. Belum lakukan. Itu sudah. Sudah ada sebab akibat, Dari apa yang kita bayangkan. Apalagi yang dilakukan. Otomatis ada konsekuennya buat jiwa kita. Ketika kita iri, Dengki, Aniaya, Iren, Panasten, Panotomatis. Hati kita itu terbakar. Tapi ketika kita, Nyaahan, Dedehan, Asihan, Melungkan butuh, Melungkan susah, Menjahitkan titul, Mengudangkan kanulabu. Ada suatu, Kesenangan yang, Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Makanya, Di sini juga sudah terasa. Di alam dunia juga. Surga dan neraka itu. Bukan ntar di sana. Jadi di sini, Kita merasakan surga dan neraka itu. Surga dan neraka itu di sini. Menurut saya. Itu menurut saya, Pemikiran saya, Pemahaman saya. Jadi intinya, Tidak usah manusia itu menunggu mati, Baru bisa masuk surga, Dan masuk neraka itu kan, ya? Iya. Emang gitu. Menurut saya, Emang seperti itu. Tidak usah menunggu mati. 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 Terima kasih.